Meninggalnya Sudarti, wanita pemilik warung Tegal di desa Kubang Pari, kecamatan Kersana Berbes, mengagetkan Winda. Ia mendapati majiganya tergeletak di lantai warung dengan kondisi tak bernyawa. Winda yang sempat menangis mengundang perhatian warga, termasuk topik pelayan toko buah di samping warteg. Namun, sebelum mendatangi Winda, topik mendengar suara benda yang dibentur-benturkan sebanyak 8 kali. Kemandunya nangis, saya keluar. Dengar ada tangisan, saya keluar. Saya kan dari posat pang ya, dari perumahan kan ada posat pang. Saya pulang dari sana jam 4. Lewat sini, ada motor. Motor ditutupin terpal, saya curiga. Saya dekatin, oh motornya sih mantan suaminya. Cuman saya waktu itu tidak tahu bahwa dia sudah putusan serai. Usai mendapatkan laporan dari warga, petugas dari Polsekersana langsung mendatangi lokasi dan mengevakuasi korban ke RSUD Kabupaten Brebes. Polisi juga akan melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab dewasnya korban. Ditemukan seorang wanita, usia 45, namanya Bu Woryanti. Yang juga dalam keadaan meninggal dunia. Luka-luka sementara di kepala bagian belakang. Ada yang mengeluarkan darah. Cuma untuk yang lain-lain. Nanti penjelaskan secara resmi, kita juga laporan kepada Pak Kasut Resmi. Kepolisian belum mengetahui penyebab dan motif penganiayaan Sudarti. Namun di lokasi, polisi menemukan balok kayu dengan diameter 10 cm yang diduga digunakan untuk menganiaya korban. Triona Saifullah melaporkan untuk NET.